selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dianggarkan seorang yang diupah memakan belanya sebanyak 50 ribu bukan seorang tapi berpuluh-puluh orang ya dan itu belum lagi dikira masjid-masjid besar yang dianjurkan untuk membeli jiwa pengundi ada jiwa pengundi-pengundi yang disogok dengan duit dipaksa mengangkat sumpah setia memangka undi untuk mereka pasal laku parti yang ada dalam PIN telah melakukannya dalam PRU yang ke-15 dan juga untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua ya perkara ini juga sedang dalam siasatan ya di dalam siasatan ISPRM itu sendiri dan marang juga bakal kehilangan kursi jika didepati bersalah dalam perkara ini jadi perkara yang menjadi persoalan dari mana dana politik ini diterima sedangkan PIN adalah gabungan parti baru ya keuangannya pasti masih suam-suam kuku bila terlalu mewah ia terus menjadi tanda tanya adakah harta Ahmad Alba PIN yang punya atau ada di antara mereka adalah cicit karun yang mewarisi harta ya PIN menerima dana politik daripada beberapa pihak ketiga fakta ini turut diakui oleh Net Presiden PAS Muhammad Amar Nick Abdullah pada 8 Februari 2023 dan penafian PIN tidak menerima dana politik baru-baru ini sudah bercanggah dengan kenyataan sebelum ini bila tidak konsisten dengan berpendirian PIN sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu jadi sewaktu Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri beliau antara pemimpin yang rapat dengan alih-alih perniagaan Jutawan, Taukeh, Judy Vincentan salah satunya dikabarkan bahawa keakraban diantara Muhyiddin dengan Vincentan juga boleh tahan rapatnya bayangkan sewaktu PIN menarajui pentadbiran negara jumlah cabutan undi dinaikkan secara drastik daripada 8 kali setahun kepada 22 kali setahun sedangkan ketika itu pati pas juga sahabat-sahabat semua ada di dalam kerajaan itu apa yang mereka lakukan mengunci mulut tidak berkata apa-apa mengiakan semuanya itu tapi hari ini selepas kerajaan perpaduan ini kembali mereka pula menyuarakan semula isu Judy ini sahabat-sahabat semua inilah namanya hipokrit politik kenapa itu berlaku sudah tentunya disebabkan kedua-duanya mempunyai kepentingan bersama Muhyiddin perlukan penaja politik Vincentan perlukan Muhyiddin untuk keseburan bisnes judinya sebab itu PIN menjadi gelapah bila Perdana Menteri yang ke-10 Datu Seri Anwar Ibrahim mendakwa mereka menggunakan dana judi sewaktu PRU 15 lalu segala dakwaan perjuangan umat dan bangsa yang dilawangkan oleh PIN akan terbatal serta mata jika terbongkar PIN akan hilang sokongan orang Melayu selama-lamanya rupa-rupanya sahabat-sahabat semua selama ini sibuk memperjuangkan bangsa dan agama tapi di belakang tabir sibuk mengaut dana judi untuk meraih sokongan rakyat jelata ini kejahatan nyata yang cubah disembunyikan mereka di belakang kemasyuran Perikatan Nasional ada toki judi yang berpaut menyalurkan dana wow terbaik sungguh Perikatan Nasional ini menyakau dan juga mencari dana untuk pati mereka sahabat-sahabat semua jadi tidak cukup dengan dana judi akaun bersatu disuntik pula hasil duit rasuah yang dilakukan oleh Muhyiddin mereka perlukan duit yang banyak untuk membeli jiwa pengundi bagi mereka duit adalah segala-galanya agenda memperjuangkan rakyat sebenarnya hanya simbolik untuk mendapat kuasa setelah berkuasa maka strategi menyakau pun bermula akhir kata kelegaan Perikatan hanya sekelimat menteri undang-undang telah mengarahkan untuk SPRM melakukan siasatan melanjut tunggu dan lihat sahabat-sahabat semua ya sebentar tadi kita ada nyatakan duit hasil rasuah dalam skandal Jana Wibawa sahabat-sahabat semua ya dalam skandal ini melibatkan koroni-koroni anak-anak menantu dan juga pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional seperti Wan Saiful dan yang selebihnya saya tidak ingat sahabat-sahabat semua dikatakan juga sebab mereka sanggup merasua domih untuk tidak membawa anak Muhyiddin ke muka pengadilan ataupun disiasat oleh pihak ISPRM begitu tertekan terdesaknya mereka sahabat semua dalam melakukan hal-hal menyakau wang rakyat yang membuat penyelemengan salah guna kuasa sahabat-sahabat semua khususnya dalam skandal Jana Wibawa ini jadi jelas kalau mereka katakan hari ini mereka adalah parti yang penuh integriti penuh penuh bersih melawan rasuah katanya itu hanyalah slogan retorik politik mereka semata-mata yang jelas hari ini mahkamah dalam mereka telah pun didakwah di mahkamah bukan Muhyiddin pemimpin-pemimpinnya juga terpalit sahabat-sahabat semua anak dan menantu juga terpalit di dalam skandal Jana Wibawa ini jadi inilah namanya kronism inilah namanya mengayakan anak-anak keluarga kroni-kroni sahabat-sahabat semua demi untuk kepentingan parti mereka semata-mata dikatakan SPRM telah pun membuat pendendahan sebanyak 300 juta dimasukkan ke dalam akaun bersatu dan sehingga itu dua akaun bersatu telah dibekukan dan disitah sahabat-sahabat semua ini perkembangan apa yang sedang berlaku di dalam negara kita ketika perikatan nasional menjadi kerajaan soalnya adalah benarkah parti perikatan nasional menerima tajaan daripada hasil judi yang mana mereka katakan mereka tidak melakukan semua itu Datuk Seri Anwar Ibrahim memfitnah mereka katanya ada di antara mereka mahu untuk Datuk Seri memohon maaf dan Muhyiddin sendiri mempertimbangkan untuk menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sahabat-sahabat semua jadi ini yang harus difikirkan oleh rakyat di luar sana sahabat-sahabat semua jadi adakah kita percaya seratus peratus kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin ini khususnya pembangkang hari ini perikatan nasional yang menjajah konon parti mereka bersih dan sebagainya tapi hakikatnya sahabat-sahabat semua inilah sudah pun dalam kertas siasatan kertas siasatan telah dibuka oleh pihak SPRM untuk mengesan dan juga mengkaji menyiasat isu dana hasil judi dari parti perikatan nasional semasa PRU yang ke-15 ini jadi itu pandangan dan juga pendapat kita sahabat semua bagaimana pula dengan Anda Anda boleh berikan komen dan juga pandangan dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhebat jangan menjadi seperti walau-walau tweet lebay-lebay geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasukan kebencian dan juga fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena menggunakan otak di lutut bukan otak di kepala alright sampai di sini sejak izinkan Sam untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan apapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa belanya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada Orang Nopet Channel saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye